Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan melanjutkan perkuliahan kita atau kuliah pengelolaan sampah Subab pengangkutan sampah Materi yang akan saya jelaskan adalah contoh perhitungan dari salah satu sistem pengangkutan sampah Menggunakan sistem HCS atau Hold Container System HCS merupakan sistem pengangkutan sampah yang wadah pengumpulannya dapat dipindah-pindah dan ikut dibawa ke tempat pembuangan akhir Kata kuncinya adalah ikut dibawa ke tempat pembuangan akhir HCS ini merupakan sistem wadah angkut untuk daerah komersial Ini ilustrasi sistem pengangkutan HCS Sebetulnya HCS juga ada berbagai tipe, saya jelaskan salah satunya saja Ini contohnya arm roll, jadi dia dari pool menuju TPS atau garasi Tempat adanya penampungan sampah sementara Dan wadah atau kontainer sampah yang sudah berisi sampah ini dibawa oleh truknya ke TPA Jadi wadah sampahnya, kontainer sampahnya dibawa Kemudian dikembalikan lagi ke TPSnya dalam kondisi kosong Kemudian truk ini akan melanjutkan ke TPS selanjutnya, butuh waktu yang kita sebut DBC Dia akan membawa kontainer sampah lagi ke TPA dan seterusnya Jadi wadah sampahnya ikut dibawa, bukan hanya mengangkut sampahnya Di sini ada T1, jadi ada waktu yang dibutuhkan menuju TPS dan ada juga T2, jadi waktu akhir yang dibutuhkan dari pool ke TPA Nah ini ada salah satu contoh soal Sebuah truk menggunakan sistem pengangkutan HCS tipe 1, kontainer tetap Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan Waktu yang dibutuhkan alat angkut sampah dari pool menuju ke kontainer pertama adalah 15 menit Dan dari lokasi akhir ke pool adalah 20 menit Waktu yang diperlukan dari satu lokasi ke lokasi lainnya adalah 12 menit Jarak dari TPS ke TPA adalah 15,5 km Tentukan jumlah kontainer yang dapat dikosongkan dalam satu hari dengan asumsi Satu, waktu untuk mengangkat, mengosongkan, dan meletakkan kontainer adalah 0,4 jam per trip Waktu menunggu di lokasi adalah 0,133 jam per trip Sedangkan off-road faktor adalah 0,15 Waktu kerja efektif adalah 8 jam per hari Dan dilakukan pengamatan di lapangan terhadap kinerja truk Yang dapat dilihat dalam tabel berikut Jadi ada jarak dute pulang pergi atau dalam satu trip Kemudian ada total waktunya dalam satuan jam Nah dari soal tadi kita bisa analisis beberapa hal Yang pertama adalah waktu yang dibutuhkan alat angkut sampah dari pool menuju kontainer pertama adalah T1 15 menit Kemudian dari lokasi akhir ke pool Di waktu balik lagi ya sebetulnya Itu T2 Selama 20 menit Kemudian ada waktu yang diperlukan dari satu lokasi ke lokasi lainnya adalah 12 menit DBC Nah sedangkan jarak dari TPS ke TPA adalah 15,5 km Ini jarak satu kali saja Sehingga kalau misalnya bolak-balik tinggal kita kali dua Jadi saya disini sebutnya 0,5 X Sehingga X nya itu adalah 31 km Pertanyaannya adalah tentukan jumlah kontainer yang dapat dikosongkan dalam satu hari Ini kita sebut juga ND atau bisa juga Sebetulnya jumlah ritasi atau jumlah trip per harinya berapa Dengan asumsi waktu yang untuk mengangkat, mengosongkan, dan meletakkan kontainer Ini 0,4 jam per trip adalah PC ditambah UC PC ini adalah waktu untuk mengangkut kontainer isi Sedangkan UC adalah waktu untuk mengosongkan kontainer Waktu menunggu di lokasi adalah 0,133 jam per trip Ini kita sebut S Kemudian ada off-road factor atau W Ini merupakan waktu hambatan sebagai friksi Jadi ada waktu-waktu yang tidak terduga yang terjadi Selama proses pengangkutan sampah Kemudian waktu kerja efektif ini adalah H besar 8 jam per hari Nah dari sini saya rangkum menjadi beberapa bagian Jadi yang T1, T2 kita ubah satuannya ke dalam bentuk jam 0,25 jam Ini 0,33 jam Dan DBC nya 0,2 jam Kemudian jarak dari TPS ke TPA Itu satu rit itu bolak-balik ya Mungkin familiar dengan istilah rit Atau trip sama saja X itu 31 km Dan ini ND PC ditambah UC 0,4 jam per trip S sama dengan 0,133 jam per trip W sama dengan 0,15 Ini tidak ada satuannya Dan H adalah 8 jam per hari Nah nilai W ini Kalau di soal ini langsung ditentukan ya Namun bisa saja ketika misalnya kalian sampling langsung di lapangan Atau di soal yang lainnya Itu bisa saja kalian harus menghitung sendiri nilai W nya Jadi waktu-waktu lain yang terjadi Yang dibutuhkan oleh proses pengamutan sampah Selain waktu-waktu yang tadi Selain waktu PC, UC, dan DBC Dan waktu yang lainnya Ini rumus yang diperlukan Ini sudah disebutkan ya Atau terdapat di slide yang sebelumnya Ada ND ND itu tadi saya sudah sebutkan adalah jumlah Ritasi atau jumlah trip per hari Ini ND Kemudian THCS THCS adalah sebetulnya total waktu pengambilan per ritasinya Jadi total waktu yang dibutuhkan dalam setiap ritasinya Kemudian H H itu adalah waktu pengangkutan dari sumber Jadi dari sumbernya diangkut berapa lama Kemudian ada A tambah BX Kalau A itu Sebetulnya Ya Apa Konstant Bukan konstant Koevisien ya Koevisien A dan B itu koevisien jarak Yang satunya itu koevisien waktu Kemudian PHCS itu PC ditambah UC ditambah DBC Jadi PHCS itu apa PHCS itu adalah waktu pengambilan total Jadi gabungan dari PC, UC, dan DBC Nah kita masukkan ke rumus satu demi satu PHCS itu PC ditambah UC ditambah DBC Sudah ada angkanya 0,4 ditambah 0,2 Sama dengan 0,6 jam per trip Kemudian THCS Jadi ini waktu total per ritasinya PHCS ini hanya waktu mengambilnya saja ya PHCS Ditambah S Waktu di tempat untuk bongkar muat Kemudian ada H H ini waktu pengangkutan dari sumber Kita jumlah semuanya PHCS 0,6 jam per trip S 0,133 Dan ditambah H Nah H ini kita belum tahu Harus kita hitung dari data tabel yang sudah ada di soal Nah cara untuk mengetahuinya adalah Kita membuat plot grafik Antara Sumbu Y nya itu waktu Yang di sebelah sini Waktu Kita plot di sini Kemudian terhadap jarak-jaraknya sumbu X Dalam kilometer Nah kita plot angka ini di Excel Mudah saja Nanti kita dapat persamaannya Persamaannya adalah Y Sama dengan 0,0193X Ditambah 0,0892 Nah ini merupakan persamaan H Sama dengan BX ditambah A Nah jadi ini B nya 0,0193 Sedangkan A nya adalah 0,0892 Bisa kita bulatkan Menjadi dua angka di belakang koma saja A sama dengan 0,09 Sedangkan B adalah 0,02 jam per trip Trip Saya ulangi lagi ya Trip itu sama dengan read Jadi atau ritasi Jadi mungkin di soal lain Bahasanya read gitu ya Bukan trip Kita dapatkan angka ini Dan X nya 31 km per trip Sehingga nilai H kita adalah 0,09 Ditambah 0,02 dikali 31 Kita dapatkan nilai H 0,71 jam per trip Nah masukkan nilai H ke rumus THCS Nah ini yang tadi H nya kita dapatkan 0,71 jam per trip Sehingga THCS kita dapatkan 1,443 jam per trip Selanjutnya masukkan nilai THCS Ke dalam rumus ND Ini rumus ND nya Atau jumlah ritasi per hari Nilai H sudah kita punya 8 jam per hari W 0,15 T1 0,25 T2 0,33 THCS juga sudah kita dapat 1,443 Nah kita masukkan Rumus nya dan kita dapatkan nilai ND Sama dengan 4,31 trip per hari Atau kurang lebih 4 trip per hari Nah karena yang digunakan sistem HCS tipe 1 Maka kesimpulannya adalah dalam satu hari Terdapat 4 trip Yang namanya 4 trip berarti Terdapat total 4 container Yang berhasil dikosongkan oleh sistem pengangkutan sampah Di tempat tersebut Nah mungkin itu saja Contoh perhitungan dari HCS Sebetulnya banyak jenis-jenis contoh perhitungan yang lain Dan bahkan biasanya rumusnya pun berbeda T1 nya berbeda T2 nya berbeda Bahkan simbol-simbolnya pun berbeda Tapi kurang lebih secara prinsip sama Bisa kalian pelajari lagi di literatur-literatur yang lainnya Itu saja dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh